Intro Tiari Henry jadi kandidat pelatih Barcelona bagaimana menurut anda? Tiari Henry muncul sebagai kandidat pengantin Ronald Koeman di Barcelona. Seruan Hensel Coman Out tetap menjadi tren sepanjang Senin 20 September 2021 malam usai mereka gagal menumbangkan Granada. Penggemar Barcelona memutuskan bahwa mereka sudah muang dengan keputusan taktis manajer mereka yang aneh dan performa buruk mereka. Henry saat ini menjadi asisten pelatih tim Nas Belgia. Mundo De Vertivo mengklaim namanya telah masuk bursa pengantin Coman. Terlepas dari perjuangannya dengan AS Monaco dan Montreal Impact, Henry dianggap sangat impresif selama membela Barcelona. Ia menjadi pelatih muda kedua setelah Xavi yang dikaitkan dengan Barcelona. Sementara itu Henry telah menyatakan bahwa dia senang membuka pintu untuk kembali ke manajemen klub saat bekerja untuk Belgia. Selain teori Henry, beberapa nama dikaitkan dengan Barcelona. Mulai dari Xavi, Andre Pirlo, Antonio Conte, Philippe Jochu, Eric Ten Hag, dan Joachim Low. Ronald Koeman juga sedang mengalami periode yang sulit di Barcelona. Supporter pun menentut agar dia dipecat. Tengok saja retetan pertandingan yang dilakukan Barcelona. Usai kalah 0-3 dari Bermucet di Liga Champions, mereka nyaris pembang saat menyambung Granada di Liga Inggris. Tak pelang, isu pemencetan pun menyeruah. Ada beberapa usulan agar Presiden Laporta sudah menyusun daftar juga untuk calon potensial. Manager Manchester City, Guardiola memiliki pelatih yang tepat untuk menggantikan Coman. Menurut El Nacional, Guardiola juga yakin Eric Ten Hag akan menjadi pilihan terbaik. Eric Ten Hag adalah pelatih kepala di Ayak dan menganut filosofi yang mirip dengan sosok legendaris Ayak dan Barcelona, yaitu John Grimm. Barcelona ingin boyong Alexandre Lacazette dari Arsenal Rasa salah Liga Barcelona dikabarkan ingin memboyong striker milik Arsenal, Alexandre Lacazette, ketika jendela traser Januari mendatang di Buka. Kontrak Lacazette bersama Arsenal bahkan berakhir pada tahun depan. Namun hingga kini masih belum ada tanda-tanda kesepakatan soal kontrak baru tercapai antara kedua belah pihak. Belakangan muncul kabar yang menyebutkan bahwa Lacazette menolak proposal perpanjangan kontrak dari Arsenal. Artinya, ia bisa menggelar negosiasi dengan klub luar Inggris mulai Januari mendatang. Dengan situasi seperti itu, Arsenal bisa jadi bakal bersedia untuk melepas Lacazette dengan harga yang jauh lebih murah pada Januari nanti ketimbang mereka harus kehilangan Sambungber secara cuma-cuma. Kini seperti yang dirasui dari Vichajes, Barcelona ternyata tergiur dengan situasi ini dan siap memboyong Lacazette ke Camp Nou karena mereka tetap bisa berhemat. Barcelona pun mengikuti jejak sang rival di La Liga, Atletico Madrid yang sebelumnya lebih dulu dihubungkan dengan Lacazette. Barcelona ingin menggait penyerang baru karena mereka juga telah kehilangan Lionel Messi dan Anthony Griezmann. Mereka hanya mendatangkan satu pengganti dalam diri Lung Dijon. Perekodan Lacazette pun terasa pas untuk Barcelona karena penyerang asal Perancis itu diklaim tidak akan meminta gaji dengan nominal besar kepada Blaugrana. Jatat, ini tanggal El Clasico Barcelona versus Real Madrid pertama di era pos Lionel Messi. Laga El Clasico yang mempertemukan antara Barcelona dan Real Madrid selalu menjadi tontonan yang ditunggu-tunggu. Persaingan hebat kedua tim memang tidak perlu diragukan lagi sejak dulu. Terlebih lagi, saat ada persaingan antara dua mega bintang sepak bola dunia modern saat ini, yaitu Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, El Clasico semakin panas. Akan tetapi, Laga El Clasico musim ini mungkin menjadi era baru setelah kepergian Ronaldo dan Messi. Sebelumnya, Ronaldo memutuskan untuk pergi dari Real Madrid pada tahun 2018 selalu dan bergabung dengan Juventus. Alhasil, El Clasico pun hanya menyisakan aksi hebat Messi di lapangan. Kini giliran Messi yang hengkang dari Barcelona dan memutuskan untuk bergabung dengan Paris yang jemain. Alhasil, Laga El Clasico kali ini akan menjadi era baru pos Lionel Messi di Barcelona. Direksi dari bolasport.com dari marka, Barcelona dan Real Madrid sejauh ini memiliki tren berbeda di Liga Spanyol. Hingga pekan ke-6, Real Madrid masih memucagi kelas main sementara Liga Spanyol 2021-2022. Los Blancos kini mengoleksi 16 poin dari hasil 5 kali menang dan 1 kali imbang. Sementara itu, Barcelona tampil kurang meyakinkan di pekan-pekan awal Liga Spanyol musim ini. Barcelona baru mengoleksi 9 poin dari 5 laga yang mereka lakoni sepanjang musim ini. Meski masih mengantongi satu laga tersisa, ketetan 2 kali menang dan 3 kali hasil imbang bisa dibilang tidak cukup bagi tim sekelas Barcelona. Dari segi jadwal, Barcelona akan menjalani sejumlah laga sulit sebelum melawan Real Madrid. Barcelona akan lebih dulu melawan Benfica dan Dinamo Kiev di Liga Champions, serta Atletico Madrid dan Valencia di Liga Spanyol. Keempat tim tersebut bisa menjadi batu sandungan dan memperpanjang tren buruk Barcelona selama ini. Berbeda dengan Barcelona, Real Madrid akan melakoni satu pertandingan lebih banyak dibandingkan Barcelona. Kemungkinan Real Madrid akan melakoni 3 laga di Liga Spanyol dan 2 pertandingan di Liga Champions sebelum bersuah Barcelona. Barcelona akan bertindak sebagai tuan rumah dengan menjamu Real Madrid di Stadion Kemno. Barcelona sempat berusaha rekrut Ferran Torres dari Manchester City. Barcelona menjadi salah satu klub yang cukup aktif mendatangkan pemain baru di musim maras tahun 2021 ini. Total ada 6 pemain yang bergabung antara lain Sergio Aguero, Emerson Royal, Eric Garcia, Luke Dijong, dan Yusuf Demir. Belum puas, kini sebuah fakta menarik terungkap. Menurut laporan dari Sporting Inggris, Barcelona juga sempat tertarik untuk mendatangkan Ferran Torres dan berusaha untuk membuka negosiasi. Namun usaha mereka langsung ditolak Manchester City. Rasanya memang tak mengejutkan jika City langsung menutup peluang untuk melepas sama pemain. Selain karena Ferran Torres menjadi salah satu pemain yang cukup diandalkan Pep Guardiola, musim perdana pemain asus Spanyol tersebut di Etihad juga berjalan mulut. Dirinya sukses mengoleksi 13 gol dan 3 asis. Barcelona sebelumnya juga cukup percaya diri bisa mendaratkan Ferran Torres. Selain karena sama pemain yang selalu menjadi starter, kedua klub juga memiliki hubungan yang baik dan kerap melakukan jual-beli pemain. Terakhir, Sergio Aguero bergabung ke Camp Nou dengan status bebas transfer. Kegagalan Blaugrana mendatangkan Ferran Torres sepertinya juga cukup mempengaruhi performa tim di musim 2021-2022. Saat ini mereka masih menempati posisi tujuh kelas main sementara La Liga dengan koleksi 9 poin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!